Whoop that trick, whoop that trick, and welcome back to Time Out Terima kasih Abis ini gue langsung balik lagi ke lapangan untuk menyelesaikan vlog hari ini Tapi gue, walaupun cuma tidur 4 jam hari ini I have a lot of energy, I don't know why But yeah, once again, thank you so much untuk semuanya Time Out Gang, shout out to my Time Out Gang, my members, everybody for always supporting Time Out Really appreciate everybody, kalau gitu kita masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangin dari Easy Bug, yang mengatakan Clay sayur Karena gue sih pake helm, kayak kurang nyaman Clay, emang sih main pake beanie, pake helm Tumen-tumennya dia ke lapangan kayak gitu Tapi yang pasti hari ini pun Clay, agak sayur juga sih Jujur aja agak sayur juga deh, hari ini minus 45 ya But yeah, shout out to Easy Bug, it's for the comment of the day Really appreciate everybody yang sudah meninggalkan komennya semuanya Dan jangan lupa untuk menonton video ini secara full Dan tinggalkan like dulu sekarang ini Oke, sekarang kita masuk ke Brock and Troll Dimana Nah deh penonton cewek kasihan banget ya Udah beli tiket mahal-mahal, courtside Depannya Praksasa cuy, takovol Itu cuma ngeliat pala botaknya, mepundaknya doang sih nonton ya Itu pasti Itu lebar banget, gak bakal keliatan sih menurut gue Tapi untungnya orangnya Celtics baik ya Dikasih kayak bantal tambahan agar ceweknya tambah tinggi Agar bisa makin keliatan lah View-nya lah Tapi tuh, gila tuh harga tiket apa sih 1.500 dolar aja sih Ada sih, harus di situ-situ ya Untuk apalagi playoffnya sekarang ini game kelima Jadi, wow Untungnya orang Celtics baik sih Tadi ini sih, amri goodnya of course Whoop that trick Whoop that trick Haha, Steph Curry sih Pake bilang-bilang mindsetnya dia masuk ke game hari ini Whoop that trick Akhirnya itu deh, ditroll you Gak sama Memphis Grizz, sama semua fans Tapi that was late, bro Itu kira-kira di club gitu Tapi kira-kira di arena sih Wow I was like, I was having so much fun watching that video today Apalagi gue hari ini kan seharian di lapangan kan Jadi gue baru aja catch up semuanya So, I saw-saw He put a smile on my face tadi pas nonton itu But Memphis ini gak belajar ya Dari kesalahan yang jamurin Jangan juga tadi ngeledekin Steph juga Yeah, selain berhasil Itu aduh Gue expect Steph tadi senyumnya itu lah Senyumnya itu evil banget menurut gue Di game ke-6 Gue expect Steph untuk nyatak 40 poin sih What do you guys think? What do you guys think after that happen? Menurut kalian apakah Warriors akan ngamuk? Dan juga whoop that trick DJ Center Let me know in the comment section below Tapi emang hari ini Warriors mainnya malu-malu nice menurut gue sih Dimana mereka kalah 134-95 It was not even close menurut gue Tadi di kuater ke-4 Memang ya udah garbage time lah ya Warriors mainnya lebih bagus Stepsy Pake mention-mention Katanya rasanya kayak lagi di-trade ke Sacramento Kings Beneran kan? Golden State hari ini mainnya kayak Sacramento Kings kan? Sayurnya sayur banget itu tadi si Golden State Warriors Mike Brown akhirnya playoff record-nya bersama Warriors Tercoreng kalah Jadi 12-1 Tapi emang tadi efforts-nya Warriors menurut gue parah banget Dan juga kayaknya gak liat menang gitu sih Di kuater 3 sempet dalam 52 poin guys Masih gak percaya sih gue asli si Warriors Separah itu Tapi Memphis Tadi itu dapet 15 offensive rebound Lebih banyak Dan juga Melakukan hanya 15 turnover Lebih dikit That's 30 possessions 30 possessions bedanya Antara si Memphis dan juga Warriors Hari ini temen juga sih Warriors Dan kuaternya ancur ya Dimana tadi Di pantai habis brutal sih Untuk Dubnation Kuater 3-nya JJJ Dua kali he check Dua-duanya Masuk 3 poinnya And 3 pemain Grizzlies Hari ini Tyus Jones JJJ Desmond Bain Masih-masih mencetak 21 poin But Menurut gue The biggest difference Is Ataupun was Steven Adams Steven Adams hari ini memberikan Kayak apa ya Presence Inside the pain area Untuk si Grizzlies Dimana dia melakukan 13 rebounds Kalau ngalah 6 Itu diantaranya adalah Offensive rebounds So Menurut gue Kedepannya ini Mereka akan terus pakai Steven Adams Untuk bisa mengalahkan Warriors menurut gue Whatever the game plan Game plan hari ini Untuk si Memphis Grizzlies Just keep the same game plan Because it was working Dan Tanpa zaman Oke juga Tim ini ya Menurut gue Karena si Warriors Had no answers Dan gue That PTSD Line up with Wiggins Itu udah ke-expose sih Sama si JJJ And Steven Adams Dimana Warriors gak bisa dapet rebound Gak bisa nge-score Inside the pain area Oh my god Flight Flight Nonton video Highlights ini Sih akan Stres banget Gue yakin banget Mungkin akan Banting kursi Dan First Menurut gue belah Hari ini Kali tahun 19 poin Tapi Minus 45 Paling tinggi Di Warriors Minusnya Parah juga Dan Sialnya Lagi untuk Warriors Adalah Si Autoporter Cedera Walaupun Kita Gatau Berapa Lama Cedera Tapi Kalau Dia harus Miss Game Six That's Gonna be Scary For the worst Because They need him Pressure Obviously Pressure Menurut gue Ada di Warriors Sekarang ini They have to win Game Six Because They don't wanna go back Man They don't wanna go back To FedEx Forum Dengan Suasana Energi Seperti itu Ngeri Gue harus balik Ke FedEx Forum Jadi Mendingan Mereka Close the series At Chase Center Oke Drew Holiday Man Came up Clutch For the Bucks Bucks To control Of the series Sekarang ini Setelah menang Tadi di game Lima Seratus Sepuluh 107 Shock 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 Bukan Kayaknya Gue pas Lihat Itu Mereka Itu Masih Up 14 Poin Di Quarter 4 Si Bosen Celtics Terus Gue Lihat Lagi Gue Lagi Ngomong Toni Toni Galbar Tiba Tiba Wah Kalah Coach Kalah Coach Kita Shock Banget Terus Drew Yeah Man Offense Nya Emang Lagi Hancur Banget Tadi Nemak 9 Dari 24 24 Point Seperti Yanis Yanis 3 Point The Whole Series Ancur Tapi Saat Crucial Masuk 3 Point Tadi Yanis Juga Bucks Down 6 Dia Nembak 3 Point Bercucuran Darah Masuk Guys Tidak ada Fotonya Iconic Banget Si Of course Semua Kita akan Ngomong Tentanya Joe Holiday Defensive Place Down The Stretch Dua Kali Penting Satu Yang Nge-block Si Marcus Sampai Lagi Instill Marcus Sampai Yang Biang Menurut Gua That Block And That Stealth Itu Akan Menjadi Serious Changing Place Menurut Gua Karena Hampir Kalah Bro Itu Bedanya 32 Itu Sampai 23 Lumayan Banyak Menurut Gua Jadi Apalagi They Going Home Now They Going Back To Face Warm Itu Mereka Bisa Close It Out Men Men Menurut Menurut Men Mental Nya Si Celtics Menurut 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 Men Underrated Menurut Gua Defensive Places Dia Selalu Buat Selalu Tiap Tahun In the NBA Finals Fans Finicons Inget Dia Beberapa Kali Bawa Bugs Menang Dengan Defensive Places Tapi Janis Janis Is The Greek God Menurut Gua Setelah Dipank Sama Al Horvath In The Last Game Dia Bounce Back Dengan 40 Pointer Ini Juga Sebelas Rebound Janis Ini Gila Leadership Dia Rebound Memang Hustlenya Bugs Yang Bikin Menang Game Hari Ini 7 K Tadi Dari Miss Janis Berapa Kali Itu Berubah Jadi 7 Poin Untuk Bugs Karena Itu Offensive Rebound Extra Possession Apalagi Si Bobby Portis Gara Give it up Bobby Portis Gila Hari 14 Star Bobby Portis 14 Point Nope Stati Ilang Nos Iya 14 Poin Dan 15 Rebound So He Was Big Also Untuk Demo Haki Bugs Celtics Choke Big Time Menurut Gua 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 Tadi Lihat Mereka Ungguh 14 Poin Di Quarter Terakhir Menurut Gua Mereka Kayak Oke Jangan Sampai Kale Abisin Waktu Abisin Waktu Dribble Dribble Auper Auper Akhirnya Jadi Bad Shot Late Shot Jadi Jelek Banget Gitu Menurut Gua Ya Seperti Gua Marcus Smart Terakhir Gua Juga Ngata Kenapa Bola Nggak Kaya Jason Tayden Atau Jalen Don Menurut Gua Juga Bingus Sama Celtics Tadi Memang Lebih Gampang Ngomong Kalau Dilakukan Lebih Susah Menurut Gua Superstar Mereka Yang pegang Bolanya Ya Gua Penasaran Apakah Celtics Bisa Bounce Back Setelah Kalah Hari Ini Apalagi Mainnya Di Home Court Bucks Berikutnya Sayang Si Celtics Karena Gua Tadinya Expect Momentum Sudah Celtics Setelah Al Horford Put Back Dung Di Sisa Dua Menit Tidak Menang Ternyata Mental Juara Mental Juaranya Bucks Memang Gak Ada Lawan Oke Berikutnya Cuma Ada Berita Nikola Jokic Aja Gua Ingin Share Dengan Kalian Juga Dimana Dia Akhirnya Dina Sebagai MVP Tahun Ini Trofinya Diantar Langsung Ke Serbia Di rumah Dia Naik Kuda Cuy Ada Campazo Ada Mike Malone Untuk Nganterin Trofinya Ke Rumah Si Jokic Jokic Ngalain Embiid Obviously Untuk MVP Ini Gue Pemilih Embiid Gue Jujur Kecewa Karena Menurut gue Embiid Juga 68 Games Led League In Scoring 30,6 Poin Per Game Gue Gak Tahu Sidi Harus Ngapain Lagi Bisa Menang MVP Emang No Disrespect To Jokic Jokic Juga Deserve Juga 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 Double Double Asis Juga Tinggi Lalu Juga Bisa Bawa Nga Juga NBA Playoff And Obviously Dia Gendong Karena Ada Jemal Marie Gak Ada Michael Porter Junior The Whole Season But Menurut gue Season Ini Harus Si Embiid Si Yang Jadi MVP But Congratulations To Nikola Jokic Back To Back Man That's Hard To Do Okay Of course Berikutnya Kita Tim Nasional Indonesia Kita Yang Akhirnya Announce Their Final Roster Setelah Banyak Sekali Teka Teki Tentang Roster Tim Nas Terjawab Guys No Surprise Menurut gue Untuk Tim Nas Kali Ini Of course Marcus Bolden Ben Juwaro And Abraham Dan Grahita Akan Let The Team Gue Mereka sempet ke Senturi Minta sepatu gue Ditarah tangan Kalau bagian yang belum tau Sepatu Abraham Gue Shout out to Abraham Amen Sekalian juga Gue mau Wish them Good luck In Vietnam Which is Gue seneng banget Bisa ngobrol-ngobrol Kemana Ketemu Derek Michael Disana Ketemu Yesaya Pras So I'm very happy Tapi Man Penasaran sih Tapi gue How much Derek Gue penasaran 2 pemain ini Akan dapet menit Berapa banyak Tapi men Ini tim nasi kita Panjang sih Size nya Sekarang ini dengan adanya Dame Dengan adanya Derek Gue expect Derek bisa main Mungkin kayak 10 Sampai 12 Menit per game Untuk bantu-bantu rebound And of course Bantu defense And of course juga kan Dia energetic banget ya And Dame juga Same thing Dame Gue mau lihat Dia jaga pemain yang jago Tapi kita gak boleh lupa Dame masih kecil ya guys Masih 17 Tak mungkin sekarang ini ya Jadi ekspektasi turunnya sedikit Tapi gue pengen lihat Dame ini dapet pengalaman lah Dapet pengalaman bermain International Melawan pemain-pemain yang gak di Indonesia Gue pengen lihat Dia bisa seperti apa nantinya Tapi yang pasti That's A great addition Menurut gue Untuk tim Nas Walaupun kita gak boleh lupa Masih ada Ariki Wisnu Masih ada Pras Ada Yuda Man Big things coming for Yuda Man I am super excited Untuk si Yuda Boleh dibilang Ini kompetisi yang ada medalnya Untuk Indonesia pertama Dia main Dan yang kita tau juga kan Indonesia waktu itu Terakhir gak dapet medali Di SEA Games Hold on SEA Games Nah Filipin Di SEA Games Filipin Mereka tidak dapet medali Jadi Dengan hadirnya Bolden Kalau menurut gue Ini ada extra Pressure a little bit Pasti ada ekspektasi Lebih tinggi juga Karena kita tau Ada Lester aja Ekspektasi udah tinggi Apalagi sekarang ada Marcus Bolden Yang average double-double In the NBA G League Very close Of making Making it to the NBA Ini adalah Our best naturalized players Ever Tapi menurut gue Marcus Bolden Will get Will get his 25 and 10 Trust me He will get it easily Di SEA Games Karena menurut gue Siapa mesti jaga dia Tell me Who can guard Marcus Bolden Di SEA Games I don't think anybody Could guard him Probably the closest one Is Junmar Fahardo Di Philippines But other than that I don't see anybody Guarding him Except Kalau dia di triple team Kalau dia di triple team Sama tim lawan The locals I mean like The locals need to step up Whatever the situation is We need Pras We need Abraham We need Juan Loren To hit the shots To hit the 3-point shots Hardiano Semuanya Karena Agassi juga Kita gak boleh lupa Agassi Agassi Will play better In this competition In SEA Games So We got a solid team We got a solid team And Brandon Juaro Brandon Juaro Walaupun gue tau Mungkin dia masih gak 100% Banget Tapi gue yakin Dia akan berikan Segala effortnya He is our energy guy He is the guy that Man Yang bisa semangatin Temen-temennya juga Dan dia I think He can score 16-18 points Juga nantinya Di SEA Games Untuk Indonesia Jadi This is probably like One of our best Quads Ever Di SEA Games Jadi gue Expect mereka bisa Compete untuk Gue Jujur gue bilang Mereka dalam Philippine bisa seru sih Main dalam Philippine bisa seru Just because Ada Marcus Bolden Dan juga ada Ada Abraham Yang mungkin juga On top of his game Juga Gue Main 30 Kiefer dalam Abraham Oh my god I'm so excited For the matchup Man That's gonna be a fun Matchup And of course Thailand Gotta watch out for Thailand Thailand itu Timnya lumayan bagus Semuanya gue Sempat bahas tentang Sitra Holder Dia pemain G League Bersama Worcester Knicks Ada Moses Morgan Which is pemain Veteran juga di ABL Freddy Lish Main bersama Shell Esnas Indonesia Adiknya Moses Morgan Gue gak tau Adiknya jago Apa enggak But Tadi gue bahas juga Maka Tony And of course Dari Ada big mannya juga Jakra One Jakra One Probably gonna guard Marquise Tapi menurut gue Enggak lah Bisa lah Marquise lah Di jagawan Jakra One I think he'll be okay Yeah Tapi Thailand Watch out for Thailand Gue agak ngeri-ngeri Sedap juga sih Men Thailand Apalagi Itu akan jadi sayungan Utama kita Mungkin untuk silver medal Nantinya DC Games Vietnam Juzeng Christian Juzeng Oke He's good Ada beberapa Pemain yang Vietnam American Menurut gue Big mannya Mereka gak akan bisa Kempit dengan Pemain-pain kita Jadi I'm still expecting Untuk silver medal Our closest competition Is Thailand Jadwal sudah keluar juga Jadwal itu akan mulai Tanggal 16 Mereka akan lawan Malaysia Timnas Putra kita Lalu 18 Lawan Thailand Tapi ini gue penasaran nih Sistem Kompetisinya kayak apa Gue kurang tau nih Ini soalnya kan Semua ketemu dulu nih Karena ini semua ketemu Kita terakhir ketemu Filipin Terakhirnya benar Yang Filipin Apakah ada final Apakah ada semifinal Gue kurang tau Kalau ada punya informasi Bisa tulis di komen Seksion di bawah And yeah Of course Nontonnya di Youtube Dan pasti orang akan nanya Bro Koroki Starting line up Koroki siapa di Indonesia Kalau gue masih tetap I'm going with Pruss Abraham I'll put Arky I'll also put Arky on the starting line up And then Juwalo And Bolden I think That's gonna be Our best starting line up Six mennya We'll go with Yuda for six men And of course Johan Lauren I think Johan Lauren Biasanya juga Di sistem Gue gak tau I think Kozmilos kan Kozmilos Biasanya di sistem Johan Lauren Pretty good So Yeah We'll see And then Mungkin Derek Absdum juga bisa Pake sih So That's my starting Fast guys And good luck To team NAS Hopefully you guys Gonna bring the gold Man I think We got a chance To win the gold But Gue pengen Dua game pertama Dua game pertama Gue pengen Netlum Mereka mainnya kayak gimana Karena gue Jujurin Seperti kalian semua Kita gak pernah Lihat mereka main Jadi gue Pernasaran juga Dengan adek Bolden Kita belum pernah tau Dia kok Bolden tuh Gimana chemistry Dengan anak-anak Team NAS Jadi gue penasaran Ya Ntar kita bahas lah Kalau game ini main Kita akan bahas lah Pokoknya ya Prediksi Kemarin Cair lagi Phoenix ya Minus 6 Sesuai skenario Di bantai habis Si Dallas Mavericks Tapi Mulai sekarang Kayaknya gue akan Gak kasih prediksi Akan stop prediksi Di time out Jadi kalau kalian ingin Prediksi gue Kalian bisa join My membership program Di Prediction game Karena gue sering banget Tepet DM Dan kayak Capek juga ya Karena kayak ada Kadang-kadang ada 8 orang 9 orang Jadi DM gue Kak Kan gak ada time out hari ini Besok prediksinya apa ya Nah kayak gitu Maksud gue Milih join time out game aja lah Biar gampang Satu Satu Ini Satu server aja lah Kita lah ya So So Karena ini gue Nah Karena ini gue Tepet ngambil top star Sama top play Jadi kita skip dulu Kita langsung ke Play of the day Play of the day Gotta give it to Joe Holiday Man Because of those Two big defensive plays At the end Dia bawa Bucks menang hari ini And of course Juga dia meneramatkan season nya Bucks menurut gue So that is why He is our Play of the day So time out game Once again Thank you so much for tuning in And you guys Thank you so much For supporting time out I am Gonna edit this really quick It's gonna be really quick Edit nya Tengah Gue langsung caput lagi Kelapangan Untuk bisa menyelesaikan vlog gue hari ini So once again thank you so much Shout out to everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out Outro